Allahuakbar, Allahuakbar Kan memang berat sih mas kalau kita harus bangun pagi, mulai aktivitas sebelum subuh gitu kan Terus kita harus standby setengah 6 Kalau rata-rata harian itu sehari 1 lapak, sekitar 60 sampai 70 pak Kalau total keseruan kemungkinan 120 lah Dari sekolah, kuliah, dan background pendidikan, jualan nasi uduh kan nggak ada hubungannya Sarjana ekonomi, kemudian basic saya seorang atlet gitu kan Kalau mau ini pasti gengsi gitu, jualan pinggir jalan gitu Yang dulunya kerja di dalam ruangan ber-AC gitu Terus harus seperti itu, harusnya ini Cuman kan ini sudah saya pilih, konsekuensinya ya harus saya jalani gitu Konsekuensi itu harus saya cintai gitu Jadi makanya akhirnya timbul lah keikhlasan itu tadi Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan, nama saya Sikit Wahyudi, asal Tulungagung Usaha saat ini, nasi uduh bank jenggot Awalnya sih, kita di tahun 2021 mas, waktu itu pandemi Kebetulan waktu itu saya usaha di bidang kopi yang kontraknya itu udah menjelang habis mas Nah waktu itu, saya lebih mencari kebutuhan sih Kalau kopi kan waktu pandemi itu bukan kebutuhan yang pokok gitu Nah saya berpikirnya kayaknya kalau jual minuman di tahun-tahun itu kurang dicari gitu Jadi orang lebih prepare ngeluarkan duit buat beli makanan daripada buat beli kopi gitu Yang notabene harganya kan kopi satu bungkus bisa Rp15.000 ke atas gitu Nah waktu pandemi kan susah kan, sulit gitu Akhirnya teruslah kayaknya ini peluang kita jual makanan Nah makanan pun di Tulungagung kan sudah banyak makanan Nah saya melihatnya di peluang itu ada di pagi, di sarapan Tulungagung, sarapannya sih kalau nggak becol biasanya nasi lodol gitu kan Nah saya kepikiran kayaknya belum ada yang jual nasi uduh Ada pun pasti sore Makanya saya punya ide bikin yang lainnya nasi uduh gitu Waktu awal-awal itu alhamdulillah ya mas responnya bagus banget Karena kan kita memang nasi uduh, sarapan bukan sekedar sarapan gitu Memang kita bikin kemasannya kekinian gitu Makanya bungkusnya pun masa bisa lihat itu beda gitu Nggak sekedar nasi bungkus biasa gitu Nggak cuma kita bikin kekinian mungkin Situ orang bisa tertarik gitu Karena saya pernah kayak ikut-ikut pelatihan yang Maksudnya nggak resmi cuman saya sering baca-baca juga gitu Manusia itu kan ada indera ya Makanya kenapa rombong pun saya bikin semenarik mungkin gitu Rombongnya saya bikin kayu, saya bikin besi Yang orang ngelihat dulu ini jualan apa sih gitu Kayak seperti itu Padahal pengennya menarik gitu Mata dulu kemudian kita rekrut orang pun yang good looking Supaya enak dilihat gitu Jadi inderanya kita manjakan dulu Mata kemudian kalau datang kita sapa gitu kan Selamat pagi gitu Itu pendengaran Itu ilmu sih Mata ilmu yang nggak tahu bener apa enggak ya mas ya Terus kemudian Setelah mata terpenuhi Pendengaran terpenuhi Nasinya pun dilihat kemasannya bagus gitu kan Terus rasanya yang enak itu Kayaknya sudah terpenuhi semuanya gitu Dan Alhamdulillah waktu itu Awal-awal kita jualannya itu malah pakai mobil mas Seminggu pertama kita pakai meja sehari Kemudian hari berikutnya pakai mobil Di minggu kedua kita baru bikin gerobak gitu Dan gerobaknya kita bikin yang semenarik mungkin Supaya orang bisa ngelihat gitu tadi gitu Itu pakai mobil memang kayak nyari tempat itu seperti apa? Bukan Karena kita sebenarnya tempat di kedai saya itu kan sudah ada tempat gitu Ya lebih ke biar orang lihat dulu gitu Orang kan kalau ngelihat kedai saya dulu kan Oh ini jualan kopi gitu kan Saya pengennya ini orang jualan apa sih sampai ini Saya kasih banner saya kasih ini Ternyata malah responnya lebih bagus gitu Karena waktu itu kalau buat masuk kedai kopi Orang takut ngeluarin duit banyak gitu untuk harganya gitu Nah beda dengan yang pinggir jalan gitu kan Street food Jadi orang nggak khawatir lah paling berapa sih harganya gitu Dan Alhamdulillah itu responnya langsung bagus mas Bahkan langsung kita nggak manggil pet promote segala macam enggak Malah mereka datang sendiri nawarin free gitu Karena memang lihat kemasannya kita kayaknya menarik gitu Makanya kita bikin semenarik mungkin Supaya orang tertarik buat beli gitu Waktu itu kita ada satu lapak aja Sehari bisa 4 kg 4 kg itu kalau per packnya bisa sampai 50-60 pack Dari harga Rp 10.000 sampai paling mahal Rp 15.000 Awal-awal sehari itu sudah begitu Terus akhirnya kita buka cabang gitu kan Lapa-lapa sampai sempet 5 lapak Dan sekarang tinggal 4 lapak tinggal 5 lapak sama yang di Batu Malang gitu Kita pernah juga sehari itu sampai 700 pack mas Pernah karena ada pesenan Kalau rata-rata harian itu sehari 1 lapak Sekitar 60-70 pack Kalau total keseruhan kemungkinan 120 lah Kan kita ada 3 lapak ya Yang lapak kecil-kecil itu bisa sumbang sekitar 30-35 pack Kalau kedepan pengennya seperti apa? Kalau kedepan pengennya saya buka yang di luar kota mungkin ya Mengembangin luar kota biar lebih dikenal di Indonesia mungkin Saat ini kita masih ada di Batu yang di luar kota Investor juga mas Ada teman mempercayakan ke kami gitu Kalau kayak investor gitu apa ya Pak? Serombong atau bisa kayak flexible gitu? Kita flexible malah kalau yang di luar kota itu dia pakai ruko Jadi outlet yang bisa makan di tempat Jadi dapurnya di situ Terus masaknya kita di situ Bisa makan di tempat Nggak cuma take away seperti yang di Tulung Agung gitu Kalau yang di Tulung Agung kan memang pakai rombong gitu Jadi kalau makan di tempat kayaknya kurang layak gitu ya Jadi lebih banyak yang take away kalau di Tulung Agung Jadi kalau yang di luar kota itu yang di Batu itu bisa makan di tempat gitu Kebetulan memang ada tempatnya Pengelolaan dari siapa? Kami semuanya yang ngelola Nanti investor tinggal menerima hasilnya gitu Sampai besar Pak kayak gitu kalau mau buka kemitraan? Itu kita mulai 25 jutaan Apalagi kalau sudah punya tempat lebih enak lagi Jadi nggak perlu sewa apa segala macem Kalau sewa kayak ruko gitu kan Itu investornya nanti yang nyewa Jadi kita mulainya kalau misalkan pakai gerobak itu di 25 juta mas Kalau misalkan mau buka di luar kota Masih kesehatan berapa? 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 35 jutaan berapa? Anak saya 3 waktu itu pulang ke Tulung Agung Dapat 2 rusuk lagi 1 di Tulung Agung Masih kesehatan berapa? Karena sebelumnya terus pindah ke diri laku, kenapa? Wah, ceritanya agak panjang, cuman ya kebetulan kan saya dulu kerjanya di tempat yang Kalau menurut penilaian saya itu haram gitu mas Jadi saya ya meninggalkan tempat pekerjaan saya yang lama Untuk mendapatkan yang lebih halal, lebih berkah gitu Saya udah kurang lebih 13 tahun di tempat lama Karena saya sudah belajar agama, terus menurut keyakinan saya Itu agama saya melarang pekerjaan saya itu ya saya akhirnya meninggalkan itu Kurang lebih untuk prosesnya itu kurang lebih setahun Karena kan pengajuan dulu mas Pengajuan dulu juga sama kantor kan gak langsung di ACC kan ya Saya juga gak tau nanti akan kerja apa gitu Dengan tiga anak yang kalau hidup di Surabaya itu Biayanya kan tinggi kan di Surabaya gitu Makanya sampai akhirnya saya jual rumah yang di Surabaya mas Mobil dijual gitu harus Dan istri saya yang asli orang Surabaya harus rela meninggalkan Kampung halamanya ikut saya ke sini Jadi banyak pertentangan-pertentangan sih sebenarnya Ya itu konsekuensinya kalau kita mau hijrah meninggalkan Itu ya sampai sekarang masih ini Paling ekonomi masih ya pasti Ekonomi yang dulunya semuanya terjamin ya kan Terus setiap bulan kita udah pasti dapat gaji Sekarang kalau gak ikhtiar gak ini kita gak dapat penghasilan gitu Yang kedua juga teman-teman Teman-teman saya banyak yang di Surabaya Karena kan memang dari kecil saya di Surabaya Terus keluarga besar istri juga banyak yang di Surabaya gitu Paling itu aja sih gitu Kalau dulu waktu ditinggalkan itu sudah dapat income ke bulan berapa? Dua digit mas Udah enak banget lah sekarang Udah lebih dari cukup kalau waktu itu Tapi ya gimana kalau kita udah yakin udah Dengan keputusan kita terus Syariat mengajarkan seperti itu ya Saya yakini dan Alhamdulillah saya masih hidup sampai sekarang sih Saya ininya itu aja enggak Istri juga mendukung gitu kan Ibu saya terus kakak saya juga Terus mungkin dulu mungkin mertua ya Kenapa sih gitu kok harus keluar gitu kan Cuman ya beliau tetap mendukung akhirnya Awal-awal sih pasti gitu Udah enak gitu ngapain sih gitu keluar Kalau hari ini dengan 4 orang anak Itu gimana percara pengelolaannya? Kita mungkin lebih menyederhanakan gaya hidup ya mas ya Kalau dulu kan mungkin di Surabaya Kita lebih deket sama pusat belanja, hiburan apa segala macem Di sini mal kan banyak Surabaya juga gitu kan Ya karena kita penghasilannya sudah enggak seperti dulu lagi Otomatis gaya hidupnya yang harus disederhanakan gitu Jadi lebih ke ini lagi juga Biaya pendidikan anak-anak di kota besar sama kota kecil kan lain gitu Lebih terjangkau yang di kota kecil mungkin itu sih Dan Alhamdulillahnya kalau dulu rumah masih nyicil gitu ya Sekarang malah udah enggak nyicil Jadi udah enggak punya cicilan rumah Udah lebih memikirkan kebutuhan hariannya Kayak beridikan, kayak makan gitu Kalau kita punya uang ya liburan Kalau enggak punya ya rumah aja gitu Lebih ke gitu aja sih mas Enggak memaksakan diri gitu Ada sih pelatihan kayak wira usaha gitu Tempat saya tuh dulu dikerja sama bisnis Jadi memang ada program-program di kantor yang lama itu Ngasih pelatihan wira usaha Tapi ya cuman teknik-teknik aja Cuman kalau saya mau usaha apa itu Setelah keluar itu enggak ada Jadi yaudah keluar-keluar aja waktu itu Saya memang niatnya meninggalkan pekerjaan yang lama gitu aja Udah nanti mau kerja apa gitu Saya enggak ada bayangan gitu Enggak ada bayangan sama sekali mau ngapain Karena memang background saya kan memang atlet gitu Entah nanti mau ngelatih atau apa itu enggak ada sama sekali Bahkan sebelum bekerja di kantor itu Saya sempat ngelatih di luar negeri Badminton belu tangkis Ya enggak ada bayangan buat nanti setelah ini saya begini-begini Saya bukan di sana ya berhenti akhirnya dan saya malah jualan minuman itu pinggir jalan Minuman boba-boba gitu Sampai akhirnya kepikiran buka kedai kopi Tapi bukan di Surabaya tapi di kota saya di Tulungagung itu Jadi memang enggak yang terplanning Nanti begini-begini enggak Jadi yang ada yang jalan gitu Kenapa kok ngambil segmen sarapan Pak? Karena segmen sarapan waktu di 2020 itu masih jarang yang lirik Mas Saya pribadi itu susah jari sarapan di Tulungagung gitu Paling ya pecel Kalau enggak lodo udah itu aja gitu Terus variasinya kurang gitu Makanya waktu saya ini wah ini kayaknya ini Dan Alhamdulillah diterima Dan di sepanjang jalan Ahmad Yani waktu itu itu sekitar 4 atau 5 Mas Produk serupa Nasi gurih, nasi lemak, nasi Ya pokoknya ininya hampir sama lah Nama yang beda Dan di sampai 2 tahun ini ya mereka merotoli gitu lah istilahnya apa ya Ya Alhamdulillah kita bertahan Mereka malah yang ini Padahal kalau dilihat itu dibalik mereka itu Taka-taka besar yang bikin ini udah punya usaha di ini Sekarang ngeliat kita booming gitu kan Terus dia bikin nasi lemak, nasi gurih gitu Yang serupa sih sebenernya Cuman namanya bukan nasi uduk gitu Dan waktu itu sepanjang jalan Bukanya sama aja jam 6 pagi gitu Kita malah seneng sih sebenernya Maksudnya ada temen ini ada alternatif gitu Oda-roh karena mungkin apa ya Obraan satopipe atau apa ya Waktu itu kitanya bertahan Mereka yang rodoli gitu Mungkin lebih ke konsistensi ya mas ya Jadi kalau saya pribadi sepi mau rame ya kita jalan gitu Jalan mungkin kalau sepi kan pasti rugi gitu kan Orang-orang ngitungnya itu sepi lah sepi terus gitu Nah saya ininya dilebih ke mungkin ngurangin stoknya Kita misalkan jualannya biasanya 5 kilo Jadi mungkin 3 atau 4 kilo gitu Yang penting sold out gitu Saya lebih ke situ Tapi saya tetap ada gitu Daripada yang hari ini larus besoknya udah nggak ada gitu Lebih ke konsistensi Jadi memang harus konsisten telaten gitu Kan memang berat sih mas Kalau kita harus bangun pagi Mulai aktivitas sebelum subuh gitu kan Terus kita harus stand by setengah 6 Keselesaiannya juga lebih cepat sebenernya Nggak sebelum siang pun kita udah selesai jam 9 gitu Jam 10 udah selesai Telatennya sih kalau menurut saya Kalau misalkan jualan untuk besok itu Kita udah prepare Karena biasanya kalau ada pesanan apa nggak gitu kan Nah itu kayak hari ini Jumat gitu misalkan Jumat itu besok kita ada pesanan 85 pack atau 100 berapa pack gitu kan Kita harus perkirakan Kira-kira yang kita jual untuk on the spot itu berapa Yang untuk pesanan berapa gitu Jadi memang udah kita prepare Contoh kita kayak hari ini itu masaknya 15 kilo gitu Karena memang ada pesanan gitu Kalau di weekend biasanya kita tambahin stoknya Jadi Jumat, Sabtu, Ahad itu kita tambahin stoknya Lebih banyak dari hari-hari biasa gitu Dan itu pun kadang Alhamdulillahnya Sholotnya pagi gitu mungkin karena orang Mungkin libur terus males masak atau segala macem gitu Sampai jumpa di video selanjutnya Kalau saya itu mencintai apa yang ada gitu, jadi lama-lama kita akan terbiasa mencintai gitu. Karena kalau mencari yang kita cintai belum tentu ini. Saya nggak ada jalurnya sebenarnya kalau dari sekolah, kuliah, dan background pendidikan. Jualan nasi uduk kan nggak ada hubungannya. Sarjana ekonomi, kemudian saya seorang atlet, kalau mau ini pasti gengsi, jualan pinggir jalan, yang dulunya kerja di dalam ruangan ber-AC, terus harus seperti itu, harusnya ini. Cuman kan bukan terpaksa sih, ini udah pilihan saya, ini udah pilihan saya, ini udah saya pilih, konsekuensinya ya harus saya jalani, konsekuensi itu harus saya cintai. Jadi makanya akhirnya timbullah keikhlasan itu tadi. Jadi lebih mencintai apa yang ada gitu? Mencintai apa yang ada gitu. Gimana caranya Pak? Ya karena segala sesuatu yang kita pilih itu kan ada konsekuensinya gitu kan. Sepahit apapun konsekuensinya gitu, kalau kita ngejalaninya dengan cinta dan ikhlas, itu enak banget gitu. Itu bersyukur, akhirnya kita bersyukur gitu. Ngeliat yang dulu-dulu pasti indah gitu, enak gitu. Tapi buat apa itu udah berlalu gitu, pilihan hidup saya yang sekarang seperti ini ya udah saya jalani gitu. Banyak sih orang yang dulu enak-enak gitu, cuman prinsip orang itu kan beda-beda gitu. Pemahaman sih, lebih ke pemahaman orang sih kalau menurut saya. Karena saya muslim gitu kan, pemahaman saya terkait pekerjaan saya yang lama seperti itu yaudah gitu. Memang harus saya ini kan tinggalkan, walaupun banyak yang menyerang. Bahkan ada yang ngajak balik gitu, banyak. Cuman ya enggak lah gitu. Nasihat orang tua ini sih paling, kalau yang terakhir-terakhir itu ibu selalu bilang, apapun itu harus sabar gitu. Kayak kemarin kan kita sempat itu kehilangan bapak kita yang kota itu harus bindah sabar. Terus akhirnya sepi segala macam. Ya itu, sabar dijalani. Kius pilihanmu gitu. Saya selalu ingat itu. Jadi apapun keadaannya ya tetap harus disyukuri gitu. Enggak boleh mengeluh gitu. Itu aja sih. Orang tua selalu, terutama ibu saya karena bapak udah enggak ada. Jadi, si pilihanmu bener gitu. Jadi tetap dijalani. Kalau titik yang sangat susah itu menurut saya dengan kata-kata anda ada? Pernah mas, dari 2019. Saya tuh rumah masih di Surabaya mas. Waktu itu rumah belum berjual. Saya udah mulai usaha ini. Saya udah keluar, tapi rumah belum berjual. Terus harus bolak-balik gitu. Ternyata setelah dua bulan mungkin proses itu. Ya kita kejual, yaudah kita jual. Dan kita pindah loh ke tulung aku. Sok semua diem. Termasuk pembantu saya itu. Aduh, mas aku like ikut ke sana. Boleh apa enggak mbak? Saya enggak bisa membayarin jendengan lagi gitu. Saya sampai sempat bilang seperti itu. Terus, enggak apa-apa mas. Gajiku diturunkan, segala macam gitu. Yang penting, saya ikut jendengan sama keluarga. Karena udah lima tahun masih ikut saya gitu. Sampai, iya mbak, kami udah enggak bisa membayarin jendengan. Ini kayak gitu-gitu. Jadi, nanti mungkin di sana saya enggak pakai pembantu. Seperti itu. Sempat juga kajian itu, kita naik grab. Naik itu, mas. Saking pengennya kajian, udah enggak punya mobil. Anak tiga waktu itu. Enggak mungkin kalau naik sepeda motor gitu kan. Terus, yaudah lah. Masih ada. Ini grab, naik kajian, naik grab. Naik umum kemana-mana gitu. Saudara-saudara, Pak, punya mobil, punya ini, kita datang diundang ke acara, misalkan kayak makan-makan gitu. Numpah apa kok ya gitu. Ya kita, aku dudangis gitu, nge-grab gitu. Udah bilang aja gitu. Ngerti, ngono dijemput, ya gitu-gitulah. Biasa. Tapi, itu udah pilihan kita gitu. Jadi, ya, kita jalani. Waktu itu, seperti itu sih. Tapi ya, itu mungkin lebih. Sebenarnya, nelongsor sendiri aja sih, mas. Kalau mereka insya Allah bisa nerima. Mungkin karena saya dan istri itu selalu mengajari anak-anak kita untuk belajar nerima gitu. Nggak membanding-bandingan dengan orang lain sih gitu. Terus kita gini lah, nggak apa-apa gitu. Mereka gitu. Kita sejauh ini, sangat-sangat, Pak, ya. Bahagia, Pak. Senang dengan pilihan yang dijenakan-pilihan ini. Alhamdulillah, sangat bahagia, mas. Karena waktu di akhir-akhir keputusan saya untuk meninggalkan itu, itu saya gelisah, mas. Karena kan kita kerja, kerja itu nggak sepenuh hati akhirnya. Karena kan sudah tahu hukumnya kan. Kerja nggak sepenuh hati, terus kita datang ke kajian gitu, kayak majelis ilmu gitu. Kita udah tahu ini, tapi kita masih melakukan gitu. Jadi kayak, wah ini gimana sih? Kayak udah tahu hukumnya, tapi kamu masih melakukan gitu. Lebih gitu. Nggak tenang gitu. Walaupun kita belum taat-taat banget ya, cuman belajar gitu. Terus belajar untuk lebih baik gitu. Karena kan memang tuntunan agama gitu. Saya seperti ini, ya terus-terus belajar gitu. Karena kan tujuannya bukan sudah, kita kalau nyari dunia ya, pasti saya masih di tempat lama gitu. Tapi kalau kita tujuannya akhirat gitu, pasti akan takut dengan neraka gitu. Jadi pasti kita kuat lagi gitu insya Allah. Kalau boleh meminta di sisa usia ya, ya lebih bisa bermanfaat buat orang lain gitu kan mas. Kita kalau ngelihat sahabat, Abdur Rahman bin Auf kan kaya raya dan sangat bermanfaat. Bahkan kekayaannya pun sampai sekarang masih dinikmati gitu. Saya pengennya juga seperti itu sih, walaupun ini pengen kaya raya kan. Dan di Islam juga mengajarkan, kita nggak boleh nggak kaya, kita harus kaya gitu. Jihad yang paling tinggi itu kan diharta kan gitu. Makanya saya pengen kaya, pengen lebih bermanfaat buat agama, buat lebih banyak orang lagi gitu. Menurut jenengah saya ya Pak, hal yang paling senang banget, apa kemateri yang berlipa atau apa? Anak-anak yang nurut gitu, paling istri soleha, sudah itu, itu sudah sangat bikin bahagia sih kalau menurut saya. Anak-anak soleh soleha, istri soleha, insya Allah itu sudah. Bukan omset yang banyak ya? Omset nomor dua lah. Mungkin kalau untuk pekerjaan itu, kita memang kembali ke perintah Allah itu, jangan ngasih keluarga kita dari rezeki yang haram gitu kan. Jadi kita harus memang benar-benar kasih rezeki yang halal gitu, berapapun nominalnya gitu. Daging yang tumbuh dari harta yang haram, itu kan tempatnya di neraka gitu. Jadi kalau saya sekarang berusaha cari harta itu halalnya di izab, haramnya di azab gitu kan. Jadi memang harus benar-benar, kita kalau dari nyari rezeki itu harus benar-benar yang halal gitu, dari sumber yang halal. Dan insya Allah kalau dari sumber yang halal, nanti akan membawa keberkahan buat keluarga kita, buat kelangsungan hidup kita gitu. Kan pertanggung jawabannya nggak hanya di dunia saja gitu, karena di akhirat pun nanti kita akan dimintai pertanggung jawaban. Saya Sikit Wahyudi dari Nasi Uduk Bang Jenggot, Tulung Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngal orang itu loh kayak Mas Agung. Yang gue di-editanya Mas Agung. Terima kasih.